Dua kendaraan terlibat kecelakaan di Tol Solongawi, tepatnya di KM 518B, Kecamatan Masaran, Kabupaten Seragen, Selasa, 27 Juni 2023. Dua kendaraan tersebut adalah truk Mitsubishi Fuso Nopol Up 8673 OD dan Isuzu Elf Nopol M7379V. Kronologi kejadian ini berawal dari truk Mitsubishi Fuso dan Isuzu Elf yang berjalan searah. Hal tersebut dikatakan oleh Kanit Gakum Satlantas Polres Ragen, Ibtu Irwan Marvianto. Diduga pengemudi Isuzu Elf kurang konsentrasi dan tidak memperhatikan situasi di depannya. Pada saat jarak sudah dekat dan tidak dapat menghindar akhirnya Isuzu Elf membentur bagian belakang truk Mitsubishi Fuso. Korban meninggal dalam kecelakaan di Tol Solongawi bertambah menjadi tiga orang. Sebelumnya dua korban dinyatakan meninggal setelah mendapat perawatan di RSUD Dr. Muar di Solo. Bertambahnya jumlah korban itu disampaikan Kanit Gakum Satlantas Polres Ragen, Ibtu Irwan Marvianto. Korban meninggal dalam kecelakaan Tol Solongawi itu merupakan penumpang minibus Isuzu Elf. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!